Israel akan membagikan sekitar 1 juta dosis vaksin COVID-19 yang tanggal kader luarsanya sudah dekat kepada otoritas Palestina. Sebagai imbalannya, Israel akan mendapatkan jumlah dosis baru yang sama dari Palestina pada bulan September atau Oktober 2021. Pertukaran vaksin corona ini diumumkan para pejabat Israel pada Jumat 18 Juni. Otoritas Palestina di tepi barat yang diduduki mengkonfirmasi kiriman akan mereka terima dalam beberapa hari mendatang berupa 1 juta dosis vaksin COVID-19. Tetapi tidak merinci kesepakatan dengan Israel. Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan Pfizer adalah yang berada di balik inisiatif ini untuk mempercepat upaya vaksinasi. Kantor Perdana Menteri Israel Naftali Bennett dalam pernyataan bersama dengan Kementerian Pertahanan dan Kesehatan mengatakan Israel menandatangani perjanjian dengan otoritas Palestina dan akan memasuk sekitar 1 juta dosis vaksin Pfizer yang akan segera kader luarsanya. Israel akan menerima jumlah dosis Pfizer yang sama pada September atau Oktober 2021 yang sebenarnya ditujukan untuk otoritas Palestina. Kesepakatan ini dimungkinkan setelah mencatat bahwa stok vaksin yang dimiliki Israel memenuhi kebutuhannya saat ini. Bunyi pernyataan Israel tersebut dikutip dari AFB. Namun pernyataan itu tidak merinci tanggal akhir penggunaan vaksin Pfizer yang sekarang ditujukan untuk Palestina. Koget badan militer Israel yang mengelola urusan sipil di wilayah Palestina yang diduduki pada Jumat mengatakan pihaknya telah mengirim 100 ribu dosis vaksin. Terima kasih telah menonton!